Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di Desa Daka, Kecamatan Tapango, Kebupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, digelar 13 Oktober 2024 lalu. Uniknya, perayaan ini dirangkaikan dengan festival Sayang Patudu atau Kuda Penari yang diikuti oleh beberapa dusun di Desa Daka, yaitu Dusun Daka, Katapang, dan Lakejo. Sayang Patudu atau Kuda Menari itu sendiri merupakan tradisi suku Mandar di Sulawesi Barat yang menyatukan unsur agama dan budaya lokal. Dalam bahasa Mandar, Sayang berarti Kuda, sementara Patudu berarti Menari. Kesenian ini sangat terkenal di Polewali Mandar dan biasanya digelar sebagai bentuk rasa syukur, terutama bagi anak-anak yang telah hatam Al-Quran atau menyelesaikan bacaan Al-Quran 30 Jus. Selain itu juga ditampilkan dalam acara pernikahan, perayaan, dan juga penyambutan tamu pejabat. Kepala Desa Daka, Abdullah Syarifuddin, mengungkapkan bahwa perayaan maulid yang dirangkaikan dengan festival Sayang Patudu ini merupakan yang pertama kali setelah 10 tahun tidak dilaksanakan. Pihaknya pun ingin terus melestarikan dan mengembangkan budaya ini. Kenapa kami laksanakan ini? Karena kami menganggap bahwa identitas kita ini yang mulai luntur itu harus dikembalikan. Dan selama ini saya merasa pelan-pelan identitas masyarakat kita di Mandar ini terus-terus menghilang. Sehingga mau tidak mau kita harus memunculkan kembali. Banyak hal yang kita bisa dapat di dalam kegiatan seperti ini. Baik dari sisi religinya, dari sisi sosialnya, banyaklah. Kira-kira itu alasannya. Arak-arakan Sayang Patudu ini melibatkan kuda penari yang ditunggangi anak-anak mengelilingi kampung dengan diringi lantunan musik kerbana. Pada festival di Desa Daka ini, Sayang Patudu diperlombakan. Ada sebanyak 30 ekor kuda yang mengikuti festival ini. Satu persatu kuda-kuda ini maju ke depan panggung dengan ditunggangi dua anak perempuan untuk menari mempertontonkan kemahiran mereka. Setiap kegiatan menyambut keluarga Bansawang harus disambut dengan Sayang Patudu. Sayang Patudu ini kan bahasa Mandar, namanya Sayang kan kuda. Kemudian Patudu menari. Kemudian lama-kelamaan, karena ini adalah bentuk dari isu dari kerajaan Badanipa, kemudian masuk dalam tradisi kebudaya Mandar. Sehingga dikembangkan, muncullah gagasan dari keluarga-keluarga Mandar bahwa mungkin bagus kalau Sayang Patudu ini atau biasa kita namakan kuda menari untuk acara-acara keagamaan. Seperti acara khataman Qur'an bagi anak-anak yang sudah tamat Al-Quran-nya. Kemudian mungkin acara memperingati acara maulid seperti ini yang tadi di kampung kami. Kemudian bisa juga biasa ada acara setelah pernikahan, rombongan-rombongan dari keluarga laki-laki atau keluarga perempuan itu dikeliling, di bawah keliling kampung dengan menggunakan Sayang Patudu atau kuda menari. Ya, acara-acara keagamaan lah. Festival Sayang Patudu juga dimeriahkan dengan adanya Pakalindada. Pakalindada ini merupakan seseorang yang melantunkan sebuah karya sastra berbentuk tantun dalam bahasa Mandar. Tradisi unik ini juga telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak satu dekade lalu.